Terkaitan dengan bagaimana asas yang tadi saudara sampaikan, equity before the law dalam penegakan hukum khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi misalnya dengan dugaan adanya kerugian keuangan negara di mana dugaan itu dibuat sesuatu hasil temuan atau katakanlah sebuah laporan apakah laporan hasil temuan kerugian keuangan negara itu juga menjadi hak bagi terdakwa untuk mengetahui atau tidak itu bertentangan dengan undang-undang dalam konteks bagaimana asas leg spesialis derogat legi jeneralis dalam penegakan hukum pidana tadi mohon penjelasan dari aku Saya kira kalau pertanyaannya sebuahnya retoris seperti itu ya tidak perlu lah Saudara sudah mengatakan sendiri penjajah bahwa kalau ada peraturan yang bertentangan Terima kasih maksudnya Artinya itu pertanyaannya sebuahnya retoris tidak perlu jawab oleh Ali Hai guys jangan lupa tonton sampai habis agar udah gagal paham Jangan lupa tonton sampai habis agar udah gagal paham Oke terima kasih majelis Saudara ahli Mohon penjelasan saudara ahli terkaitan dengan bagaimana asas yang tadi saudara sampaikan equity before the law dalam penegakan hukum khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi misalnya dengan dugaan adanya kerugian keuangan negara dimana dugaan itu dibuat sesuatu hasil temuan atau katakanlah sebuah laporan apakah laporan hasil temuan kerugian keuangan negara itu juga menjadi hak bagi terdakwa untuk mengetahui atau tidak menurut pendapat ahli Baik Ali jelaskan prinsipnya proses penegakan hukum itu adalah objektif dan transparan jadi kalau ada seseorang itu sebut saja pengguna keuangan negara yang dilaporkan dan diduga setelah dilakukan audit diduga terjadi sebut saja laporan yang mengandung unsur kerugian keuangan negara yang berbasis pada tindak pidana gitu maka pihak yang melaporkan yang membuat laporan pertanggung jawaban itu berhak untuk memperoleh informasi atau dokumen terkait dengan hasil audit itu ya dan PPK yang sesungguhnya kalau dia melakukan itu sama juga PPK akan menyampaikan laporan hasil audit itu kepada pihak pengguna anggaran tersebut dan kalau misalnya itu ada kewajiban pejabat-pejabat yang ditunjuk beberapa pejabat maka pejabat itu juga akan dikirim tentang kewajiban dia terkait dengan rekomendasi dari PPK tadi sehingga dengan demikian pihak-pihak yang terkait dengan rekomendasi PPK juga memperoleh informasi terkait dengan hasil audit dari PPK bagaimana kalau dalam perkara pidana lebih-lebih dalam perkara pidana dalam perkara pidana itu sama esensinya pokoknya adalah orang yang dilakukan yang mempertanggung jawaban laporan pertanggung jawaban keuangan itu berhak memperoleh hasil audit kalau itu menjadi perkara pidana maka produk daripada audit itu wajib untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan orang-orang atau pejabat yang disebutkan di dalam audit tersebut ya sebut saja kalau tadi dikatakan pengadaan barang dan jasa maka hasil auditnya wajib untuk disampaikan pada panitia pengadaan barang dan jasa dan sekaligus penyedia barang dan jasa kalau itu misalnya auditnya bermasalah kalau itu masuk dalam ranah hukum pidana maka wajib untuk disertakan dalam proses pendakwaan terhadap yang bersangkutan supaya dia punya kesempatan untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan dan seterusnya terutama dia mengerti bahwa perbuatan saya yang mana yang dianggap sebagai yang merugikan negara itu yang mana dan kemudian dia bisa melakukan advokasi terhadap apa namanya dugaan-dugaan tersebut bagaimana kalau itu tidak diberikan disembunyikan itu tidak boleh zaman sekarang itu nggak boleh disembunyikan seperti itu harus wajib untuk disampaikan kepada yang bersangkutan apalagi kalau itu dijadikan barang bukti atau alat bukti dalam sidang pengadilan wajib untuk disampaikan kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan ini sebut saja terdakwa itu punya hak untuk melakukan pembelaan sebagaimana haknya seorang tersangka atau terdakwa demikian terima kasih ya berarti menjadi hak ya dan ada konsepensinya selanjutnya pertanyaan kami kepada saudara ahli kaitannya dalam hal adanya satu tindak pidana korupsi yang mana itu dilakukan audit tadi dimana dalam audit itu dianggap ada beberapa indikasi yang kemudian secara kumulatif itu terpenuhi ini sehingga mengakibatkan kerugian negara salah satunya misalnya dianggap adanya persekongkolan atau melanggar undang-undang tentang persaingan usaha ini kaitannya dengan bagaimana asas eh apa namanya pradua tak bersalah ya sementara lembaga yang berwenang katakanlah komisi pengawas persaingan usaha tidak pernah ada satu putusan atau dimintakan konfirmasi bagaimana kemudian membaca muatan materi yang terkandung dalam pasal yang kemudian dianggap itu dilanggar tetapi dalam laporannya dianggap itu sudah terpenuhi sementara belum ada putusannya dengan dalam hal ini untuk konteks pradua tak bersalahnya seperti apa menggunakan satu rujukan itu mohon penjelasannya ahli baik kali jelaskan ya kalau misalnya itu persekongkolan yang terkait dengan hubungannya dengan persaingan usaha itu ranahnya bukan hukum pidana ranahnya adalah hukum persaingan usaha gitu jadi kalau yang persaingan usaha itu bagaimana ya yang bisa punya hak mengadu adalah orang-orang yang terlibat dalam usaha itu lembaga yang lain tidak punya kompeten untuk melakukan itu karena prinsipnya yang dirugikan dari persaingan usaha itu siapa mereka boleh mengadu dan produk putusan sebut saja PKPU nya itu adalah ya produk hukum penilaian terhadap ada tidaknya persaingan usaha kalau ada itu ya terkait dengan pelanggaran persaingan usaha dan itu ya diselesaikan berdasarkan hukum persaingan usaha jadi tidak ada konteknya itu dihubungkan dengan masalah pidana kalau pidana itu persekongkolan itu adanya pasal 55 seolah yang lagi dalam hukum pidana persengokolan itu adanya pasal 55 ayat 1 ke 1 tadi dan juga ayat 1 ke 2 bisa masuk di dalamnya yang tadi ahli sudah sebutkan disitu tentang para pelaku dari tindak pidana itu jadi kalau kalau itu sudah ada itu ya dasarnya itu tapi prinsipnya adalah apapun bentuknya dalam kontek pasal 55 itu wajib untuk dibuktikan ya berdasarkan hukum dan juga putusan mahkamah agung ya yang sudah kalau menurut saya sebagai jurisprudensi pendakwah dalam ini jaksa penuntut umum wajib membuktikan pelaku tidak pidana dalam penyertaan itu apa diantara 5 pelaku ya 4 pelaku atau 5 pelaku pelaku ini namanya satunya pembantuan 4 pelaku itu dia termasuk kategori pelaku yang mana jadi misalnya dia pelaku material atau eksekutor yang kedua adalah menyuruh lakukan yang ketiga adalah turut serta melakukan dan yang empat adalah pelaku penganjur maka jaksa tidak boleh menunjukkan bahwa pasal 55 sudah selesai begitu saja tidak pasal 55 itu ada 4 pelaku dia dituduh pelaku yang mana andai kata dituduh dia sebagai pelaku penganjur wajib untuk dibuktikan bahwa bukti dia melakukan penganjuran itu mana kalau dia turut serta bukti keturut sertaan itu mana harus dibuktikan dalam sidang pengadilan demikian juga bukti-bukti yang lain atau pelaku-pelaku yang lain jadi tidak boleh hanya pasal 55 saja yang selebihnya terserah hakim milih pasal yang mana atau milih pelaku yang mana diantara 4 itu itu juga tidak boleh oleh mahkamah agung disebutkan kalau jaksa tidak bisa menunjukkan pelaku yang mana ya dari 4 pelaku tadi dan juga tidak dibuktikan dalam sidang pengadilan maka dakwaan adalah kabur ya artinya tidak jelas dakwaannya itu karena tak ada unsur karena 4 pelaku ingat loh 4 pelaku itu salah satu pelaku diantaranya bisa masuk sebagai orang yang bisa dilepaskan dari tuntutan pidana jadi oleh sebab itu harus bisa dibuktikan kalau tidak bisa dibuktikan menurut jurisprudensi mahkamah agung mengatakan bahwa itu adalah namanya dakwaannya kabur yang tidak bisa diadresan untuk dimintai pertanggung jawaban kepada seseorang itu tidak bisa atas dasar pertimbangan tersebut terhadap pertanyaan yang diajukan tadi persekongkolan dalam kontek ini masuknya adalah dalam pasal 55 dan harus disebutkan bentuknya itu seperti apa dan setelah dibentuknya yang mana diantara 4 ini dan harus dibuktikan melalui proses sidang pengadilan kalau jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya berarti kabur dan ulangi lagi ini dalam praktek sering saya disalahkan pada yang mulia majelis hakim silahkan majelis hakim pilih yang mana diantara 4 itu itu juga tidak boleh karena hakim tidak punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya termasuk tadi yang pelaku matril menyuruh lakukan turut serta atau penganjuran itu kewajiban dari jaksa penuntut umum demikian keterangan ahli ya terima kasih ahli pertanyaan saya selanjutnya saudara ahli ini kaitannya dengan bagaimana kedudukan putusan mahkamah konstitusi dalam konteks penegakan hukum pidana baik yang ahli sampaikan terkait dengan putusan mahkamah konstitusi yang relevan dalam proses sidang pengadilan maka kedudukan putusan mahkamah konstitusi itu terkait dengan pengujian terhadap pasal-pasal baik hukum matril maupun hukum formel yang terkait dengan perkara pidana dalam sidang pengadilan jadi kalau itu yang dimaksud maka putusan mahkamah konstitusi mengikat secara hukum terkait dengan praktek penegakan hukum dan juga pemeriksaan dalam ruang sidang pengadilan alasannya apa? alasannya karena putusan mahkamah konstitusi itu dimuat di dalam lembaran negara dan kadang-kadang yang dalam konteks perkara pidana yang diuji adalah terkait dengan kewenangan-kewenangan atau materi hukum acara pidana atau hukum pidana material maka oleh sebab itu atas dasar putusan mahkamah konstitusi kalau itu terkait hubungannya dengan masalah interpretasi unsur maka wajib untuk ditaati dan diikuti dalam praktek penegakan hukum kalau itu terkait dengan misalnya saja pernyataan pembatalan inkonstitusionalitas dari salah satu unsur maka dia wajib juga ditaati terhadap praktek penegakan hukum dalam sidang pengadilan jadi kalau dia masih menegakkan hukum berdasarkan dan itu bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi sementara dalam proses sidang pengadilan itu relevan dalam hubungannya dengan interpretasi yang terkait dengan pasal yang bersangkutan maka putusan itu bisa berakibat bahwa putusannya bisa melanggar konstitusi oleh sebab itu ahli sampaikan pendapat ahli maka kalau ada putusan mahkamah konstitusi yang terkait dengan pasal-pasal hukum acara pidana atau pasal-pasal yang terkait dengan hukum pidana material yang memuat tindak pidana unsur-unsur tindak pidana maka mengikat kepada proses pengadilan dan oleh karenanya karena dia mengikat karena dimuat dalam lembaran negara dan mengikat untuk interpretasi atau memperhatikan inti daripada putusan mahkamah konstitusi tersebut demikian pertanyaan saya selanjutnya pada ahli kaitannya dengan suatu putusan mahkamah konstitusi ini hal yang paling utama dilihat apakah amar putusannya atau pertimbangannya itu yang pertama ahli yang kedua bagaimana kemudian kita membaca satu dalam hukum pidana membaca satu putusan mahkamah konstitusi itu apakah melihat unsur atau pertimbangan hukum itu secara secara apa namanya apa namanya atau dibaca dari awal duduk masalahnya apa apa atau secara keseluruhan kemudian bisa mempunyai satu kesimpulan seperti itu baik ahli jelaskan dalam putusan mahkamah konstitusi itu kan menguji namanya adalah menguji secara material ya sehingga ujung terakhirnya kepada diktum ya sebelum diktum karena itu namanya menguji secara material maka dia akan memberikan argumen-argumen hukum ya atau namanya adalah legal reasoning ya nah legal reasoning itu harus dalam konteks diktumnya ya jadi ahli berpendapat bahwa kalau ada diktumnya maka ada legal reasoningnya maka yang dipahami apa diktum berdasarkan pada legal reasoning oke pertanyaan saya selanjutnya ahli ini kaitannya dengan satu kondisi dimana ada undang-undang memberikan kewenangan tadi yang ahli sampaikan masalah BPK tadi ya kemudian ada putusan mahkamah konstitusi yang dimohonkan oleh para pemohon kemudian ada dalam satu pertimbangan menyatakan bahwa memberikan kewenangan kepada KPK dalam hal ini untuk bisa membuktikan tetapi dengan meminta bantuan atau dari pihak lain institusi lain selain daripada BPK dan BPKB kurang lebih pertimbangan apakah ahli mengetahui adanya putusan mahkamah konstitusi itu? baik ahli menyimpulkan dari putusan mahkamah konstitusi itu ya sesungguhnya itu di ujung berikutnya itu dalam praktek penegakan hukum ada terbit lagi namanya putusan mahkamah konstitusi yang lain dan juga terbit lagi namanya surat edaran mahkamah agung ya jadi memahaminya harus dalam konteks satu kesatuan pemahaman hukum mengenai hal yang sama yang pertama ahli ingin jelaskan terlebih dulu tentang masalah audit terhadap kerugian kewanegara yang putusan pertama mahkamah konstitusi mengatakan bahwa audit itu dilakukan oleh auditor-auditor siapa saja boleh gitu intinya begitu gitu sehingga oleh mahkamah ditunjukkan disitu ahli sudah sampaikan pandangan ahli terkait dengan itu semua kewenangan yang terkait dengan kewenangan dalam pembuktian perkara pidana itu dasarnya harus legalitas dalam undang-undang maksud ahli adalah kewenangan itu sumbernya dari undang-undang selagi dia tidak dilanjuti dalam bentuk undang-undang kewenangan itu menurut ahli tidak ada kewenangan hanya semata-mata mendasarkan kepada putusan dari mahkamah konstitusi karena ini hubungannya dengan yang disebut sebagai kewenangan dalam pembuktian perkara pidana nah oleh sebab itu ahli berpendapat bahwa kalau kewenangan dalam hubungannya dengan penegakan hukum harus berdasarkan pada mandat dari undang-undang tidak boleh misalnya kepres atau perpres itu tidak boleh karena hal itu karena efek daripada audit itu berefek kepada status orang bisa jadi tersangka dan seterusnya mungkin setangkanya bisa setahun bisa dua tahun bisa lima tahun itu gara-gara auditor karena auditor tadi saya ahli sampaikan kewenangannya bukan dari undang-undang nah ahli berpendapat ketika ada putusan mahkamah konstitusi mandatnya harus dengan undang-undang kalau belum ada undang-undang yang mengatur bentuk kebolehannya itu ya bentuk kebolehannya itu ya prinsipnya undang-undang bolehlah melakukan audit semuanya tapi kalau sudah audit pro justisia dalam rangka pembuktian perkara pidana itu harus ada mandat dari undang-undang ya itu satu yang kedua ahli harus menyampaikan juga bahwa prinsipnya yang memperoleh mandat konstitusi dan mandat undang-undang itu untuk melakukan audit yang terkait dengan laporan pertanggung jawaban keuangan negara saya kira yang tadi sudah ya tidak perlu di luang lagi ya tadi sudah diterangkan oleh ahli yang lain terima kasih ya satu lagi ahli ini kaitannya dengan mandat tadi yang saya sampaikan bagaimana pendapat ahli apabila satu institusi mempunyai satu peraturan internal yang kemudian itu bertentangan dengan undang-undang dalam konteks bagaimana asas leg spesialis derogat lega jeneralis dalam penegakan hukum pidana tadi mohon penjelasan saya kira kalau pertanyaan jifatnya retoris seperti itu ya tidak perlu lah kalau saudara sudah mengatakan sendiri penjelas bahwa kalau ada peraturan yang bertentangan terima kasih mengulis artinya itu pertanyaannya jifatnya retoris tidak perlu dijawab oleh ahli kan saudara sendiri kan sudah menjelas kalau ada peraturan yang bertentangan tidak perlu ditanyakan saudara bisa menjawab sendiri tidak perlu bertanya kepada ahli kalau terima kasih 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 Terima kasih